Halo teman-teman selamat berjumpa kembali di youtube channel kami Kali ini kami akan mempersembahkan video memasak dengan judul Ayam Masak Kuah Kecap Jadi teman-teman menu masakan ini kita ada menambahkan arak tape Yaitu semacam bahan yang mengandung alkohol Jadi bagi teman-teman yang tidak mengkonsumsi makanan non halal Boleh tidak ditambahkan arak tapenya Teman-teman zaman sekarang ini kita sering mendengar banyak serangan penyakit mematikan bisa datang kapan saja Bahkan pada usia muda Selain kita perlu memperhatikan pola hidup sehat, berolahraga, dan mencegah stres Kita juga perlu memperhatikan asupan makanan kita sehari-hari Salah satu cara adalah dengan cara memasak untuk sendiri dan keluarga Makan di luar setiap hari memang sangat praktis tapi belum tentu sehat Beberapa tutorial video kami mempersembahkan cara memasak yang tidak sulit Bahkan ada yang sangat mudah Oleh karena itu yuk mari memasak mulai dari sekarang Oh iya bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel kami Atau yang sudah berkali-kali melihat video kami Yuk bantu di subscribe dan lebih bagusnya lagi bisa bantu di share ke teman-teman melalui media sosial Selain bisa berbagi, dengan bertamanya like dan subscriber di channel kami Maka juga akan mendukung kami agar lebih gencar dan lebih bersemangat Membuat lebih banyak video-video baru yang akan berguna bagi anda dan banyak orang Baik teman-teman tanpa membuang lebih banyak waktu lagi mari kita segera memulainya Baik teman-teman ini semua bahan sudah kita persiapkan Dimulai dari daun bawang yang dipotong kecil-kecil seperti ini Kemudian cabai rawit caplak yang rasanya lebih pedas Kemudian bawang putih yang dipotong cincang seperti ini Dan satu buah bawang bombay yang dipotong seperti ini Dan bawang merah yang dipotong iris seperti ini Kemudian satu buah tomat yang dipotong bentuk seperti ini Kemudian ini adalah jahe yang dipotong bentuk seperti batang korek api yang nantinya kita akan goreng Kemudian jamur kuping yang sudah kita rendam dan kita cuci bersih Dan ini adalah jantung pisang yang sudah kita cuci bersih Kemudian kita juga persiapkan satu ekor ayam potong Kira-kira segini banyaknya Baik teman-teman pertama-tama kita akan tambahkan minyak wijen secukupnya Untuk menggoreng jahe yang sudah dipotong-potong tadi Baik kita sebarkan dan menunggu hingga panas Kemudian kita masukkan jahe yang dipotong-potong seperti bentuk korek api Batang korek api ini Baik teman-teman kita aduk seperti ini Jadi ini perlu kita aduk sesaat seperti ini teman-teman Kita percepat dan sampai hasilnya ini kira-kira jahenya itu menjadi sedikit garing Baik kita aduk sesaat seperti ini teman-teman Setelah itu boleh kita tiriskan agar minyaknya itu bisa tidak melekat banyak Baik teman-teman jadi kira-kira begini hasil jahe yang kita goreng tadi Sehingga teman-teman kita tambahkan sedikit minyak makan atau minyak kelapa sawit Untuk menggoreng bahan-bahan selanjutnya Baik teman-teman ini minyaknya sudah panas Maka kita akan masukkan dulu bawang putih yang dipotong cincang seperti ini Di susu bawang bombaynya juga kita masukkan Dan bawang merahnya juga kita masukkan Baik teman-teman boleh kita aduk-aduk seperti ini sesaat teman-teman Agar semuanya ini bisa layu dan wanginya ini bisa keluar Baik teman-teman jadi kita aduk sesaat seperti ini Kemudian teman-teman kita masukkan jamur kuping yang sudah direndam Dan jantung pisang yang sudah direndam dan disuci bersih Baik kita masukkan juga satu ekor ayam potongnya ini Baik kita aduk sesaat agar bahan-bahannya itu bisa tersebar merata dengan ayam potongnya Baik kira-kira seperti ini kita aduk sesaat teman-teman Selanjutnya kita masukkan cabai rawit capaknya Baik kita aduk agar cabai rawit capaknya bisa tersebar berbaur Selanjutnya teman-teman kita tambahkan air kira-kira segini sampai Semua bahan ini bisa terendam di dalamnya Baik teman-teman kita rapikan sebentar agar semuanya ini bisa terendam di dalam air Kemudian kita boleh tutup sekitar 10 menit hingga airnya itu mendidih Sementara teman-teman kita juga persiapkan satu gelas kecil arak tape Jadi bagi teman-teman yang tidak mengkonsumsi alkohol atau yang non halal Maka ini arak tape boleh tidak dimasukkan Kononnya arak tape ini yang harganya mahal maka dia lebih wangi Tapi belum tentu juga teman-teman boleh lihat review yang bagus Baik teman-teman kita buka dan ini airnya sudah mendidih seperti ini Selanjutnya kita akan tambahkan kecap manis kira-kira seperti ini Sedikit lumayan banyak Ya kira-kira seperti ini teman-teman Kemudian kita tambahkan garam kira-kira satu sendok kecil seperti ini Baik selanjutnya kita juga bubukkan perisa jamur atau ekstrak jamur sekitar 2 sendok kecil ini Kemudian kita juga tambahkan kecap asin kira-kira seperti ini teman-teman Ya kira-kira seperti ini Kemudian kita juga tambahkan gula satu sendok dulu Satu sendok lebih dikit Baik teman-teman kita adu-adu sebentar Agar semua bumbu atau bahan yang kita tambahkan bisa larut terbaur Baik teman-teman seperti ini Kemudian kita masukkan tomat yang sudah kita potong bentuk seperti ini Baik teman-teman boleh kita biarkan dimasak sesaat Kemudian kita akan tambahkan juga saus tiram kira-kira seperti ini teman-teman Ya kira-kira seperti ini porsinya Kemudian kita juga bubukan Bubuk merica Baik kira-kira seperti ini Baik teman-teman boleh kita adu-adu sebentar Agar bisa terbaur bumbu-bumbunya Baik teman-teman kita biarkan memasak sesaat Kemudian teman-teman boleh kita tambahkan lagi sedikit air Agar cukup untuk merendam ayamnya ini Agar cukup untuk merendam Baik teman-teman jadi kita akan biarkan mendidih Sekitar 5 sampai 10 menit Jadi kalau ditutup maka mendidihnya akan lebih cepat Kemudian teman-teman ini sudah mendidih kita tambahkan arak tapenya ke dalam Baik teman-teman ini kita adu sebentar agar terbaur Kemudian teman-teman kita akan membiarkan ayamnya itu termasak sesaat Sampai teman-teman merasa ayamnya itu lunak Jadi boleh diambil sepotong untuk dicoba Apabila sudah lunak maka sudah boleh Baik kemudian boleh kita tes sebentar apakah rasanya sudah cocok Baik sudah oke sudah cocok Maka boleh kita hidangkan di atas sebuah piring Jadi ini teman-teman proses memasaknya sudah selesai Bila dua orang untuk makan malam dan makan siang cukup Dan siap kita santap untuk makan malam ataupun makan siang kita Kemudian teman-teman boleh kita taburkan jahe yang sudah kita goreng tadi Dan sedikit daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini Baik teman-teman inilah ayam potong masak kuah kecap Jadi teman-teman apabila anda mempunyai pertanyaan atau komentar Dan ingin berdiskusi dengan kami silahkan teman-teman kami akan sangat senang berdiskusi dengan anda Dan setiap minggu kita juga akan mengupload video-video memasak yang baru Jadi mohon dukungan teman-teman agar kita bisa lebih bersemangat Terutama di bagian watch time ataupun durasi menontonnya Pastikan dan silahkan teman-teman bisa like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Sampai berjumpa kembali Salam sukses dan terima kasih Terima kasih telah menonton!